Dari Tanggerang Selatan, ini dari Masjid Al-Muhajirin ngambil 7 ekor untuk DKM Dari Tangsel? Dua minggu yang lalu, beliau ini ngambilnya 8 ekor Kemudian sekarang ada tambahan 2 ekor, totalnya jadi 10 ekor Masjid Al-Asqar 10 ekor total bang nih? 10 ekor Jadi satu riz sendiri ya bang ya? Iya masih berakhir, ini satu truk sendiri nanti pengirimannya nih Tahun lalu kita kurang lebih 160 ekor 160 ekor Tahun ini 273 ekor, tersisa 1 ekor yang tadi Masjid Al-Asqar Jadi naiknya berapa kali dibatuh itu? Masjid Al-Asqar Alhamdulillah, terkas semua ya bang ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 waktu awal promonya per kilo 62.000 itu di bawahnya Bang di bawah harga promo Mas Ibrahim itu baru kan tahun ini Mas Ibrahim tapi untuk tahun berikutnya untuk tahun-tahun berikutnya kalau saya masih ada umur ada rezekinya masih Bukalapak Insya Allah kita nggak hilangin Mas Ibrahim untuk promo-promo yang buat Yayasan yatim piatu masih ada tahun depan tahun-tahun depan dan tahun-tahun tahun berikutnya ya itu kita nggak tinggalin untuk Yayasan yatim piatu yang butuh hewan kurban yang mau beli di tempat saya pokoknya kita kasih harga spesial di bawah harga promo Oke mania Mas Ibrahim makin berkah aja nanti Amin Amin Mas Ibrahim ya jadi bisa saling menolong antara soibul kurban dan pedagang kurban jadi mungkin klik ngambilnya tipis banget kayaknya asal berkah aja Bang ya Amin Amin setiap tahunnya nih nih sapinya Alhamdulillah dari dua kandang sudah solot semua terus kalau yang di kandang yang rumahnya bangkli malah itu habis jauh-jauh hari buang itu kandang yang satu waktu itu 10 hari aja udah habis semua masih berarti bobotnya jumbo-jumbo ya bobotnya jumbo-jumbo tapi itu udah habis semua udah habis semua malah ada yang mau indian katanya sebetulnya kita juga untuk saat ini Mas Ibrahim pas minggu tiga hari yang lalu masih banyak yang nyari Mas Ibrahim nyari-nyari yang pada nyari bobot yang 350-380 masih banyak yang nyari tapi kita untuk pengiriman lagi juga dari Bali juga kan kita sudah waktunya sudah mepet Mas Ibrahim terlalu mepet sebetulnya kalau kita masih ada setok 20 juga gitu Insya Allah sebetulnya habis juga masih kalau misalnya nyetok 300 ekor Insya Allah habis banget Insya Allah sih saya yakin kalau seumpamanya kemarin itu saya turun 300 ekor saya yakin habis Mas Ibrahim karena kenapa karena tiga hari yang lalu sampai semalam aja sampai semalam aja masih banyak yang datang ke sini memang kan kita kan yang sisa semalam itu masih tiga ekor yang bobot kecil yang bobot 300 kiloan tapi yang beliau cari itu yang bobot 350 sampai bobot 370 itu yang patungan DKM itu yang tiga juta setengah Mas Ibrahim Iya karena patungan DKM nya tiga juta setengah mereka nyarinya yang bobot di atas 350 Oke tuh siap-siap terima kasih nih Bang Fakih sudah tahun ini sudah sudah dijenin lagi ngeliput di sini semoga tahun depan buka lapak lagi dan bisa kita liput lagi Iya Mas Ibrahim ya sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah subhanuwa ta'ala Alhamdulillah di tahun ini penjualan hewan ya sapi kurban saya Alhamdulillah berkah tidak ada kendala apapun Alhamdulillah makanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bersyukur kepada Allah subhanuwa ta'ala kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Ibrahim yang sudah membantu saya untuk masalah penjualan sapi kurban saya melalui channel YouTube nya ya dan mempermudah sahabat SFAM untuk mencari herwan kurbannya kemudian tak luput pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahibul kurban sahabat SFAM ya yang sudah mampir ke lapak saya Mas Ibrahim ya yang sudah mampir loh ya jadi yang sudah mampir itu yang sudah membeli dan yang belum membeli ya mudah-mudahan yang belum cocok di tahun ini tahun depan nanti bisa cocok di lapak saya kemudian yang tahun ini sudah belanja di lapak saya mudah-mudahan berkah selalu murah riski panjang umur ya mudah-mudahan kita di tahun depan ya bisa bertemu kembali dengan sahibul kurban ya mudah-mudahan di tahun ini nggak ada kekecewaan tahun depan bisa belanja lagi di saya gitu Mas Ibrahim ya pokoknya konsep-konsep penjualan hewan kurban saya pokoknya tetap satu Mas Ibrahim ya harga ekonomis kualitas oke hahaha hehehe 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 he eh bang Fakir terima kasih ya bang Fakir iya Mas Ibrahim eh teman-teman mungkin eh cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di video selanjutnya we have to dobro katu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton